Terima kasih Di, anak buah kita sudah berhasil menemukan cewek itu Menurut dokter, dia sudah sendir Sekarang bagaimana, Di? Kayaknya sudah tidak ada gunanya lagi tadi sini Biar aku hampus Aduh Aduh Aduh, kau tolongin Kalis, Kalis, kenapa Kalis? Beri, aduh Bagaimana nih, eh kalian berdua Jangan menganggap aja dong, dodo, bunuh Ayo, bunuh, 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 bunuh Ayo, bunuh, bunuh Aduh, tolongin Kalis, Kalis, kenapa Kalis? Biar mampus Gue yakin Sekarang dia pasti lagi kesakitan Eh, lu ketawanya jangan keras-keras Ntar kalau kedengar nama-nama itu Kita bisa berhabet Oke, bang, oke, bang Kamara! 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 Ada apa, Aneh? Kenapa lupa dan nangis? Kalis kakinya kesakitan, bang Iya, bang Bukunya Abang harus menolongin kali, Lis Yuk kita ke sana Bang, bang Lu mau ngapain kesana? Mau nolongin dia Ayo, bang Nah, nah, lu tenang aja Ayo, bang Ayo, sabar, enggak, ya Sabar, sabar Ayo, beri Joko, coba lu ceritain Apa yang terjadi sebenarnya? Saya juga enggak tahu, bang Tadi pas saya masuk Kakinya udah begini Sebelumnya Ada orang yang masuk Mau nyakitir, Lis Dia, dia Sekarang, Lilis kita bawa Ke rumah sakit, bang Enggak Ke alternatif aja Jom Aduh Coba Aduh 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini saudara gue. Kakinya sakit. Tolong dia obatin ya. Cepat bawa ke dalam. Hati-hati, Liz. Kalian tunggu di luar aja dulu. Mbah mau kasih obatnya. Jok, lu tungguin Lilis dulu di dalam. Ya. Ya, iya. Lu masih ingatkan apa yang pernah gue bilang? Pokoknya lu harus ngelakuin apa yang gue mau. Tapi masalahnya, Mbah belum bisa memotong kakinya sekarang. Kita yakinkan dulu cewek itu sama adeknya. Sementara ini, aku akan kasih obat agar penyakitnya itu makin parah. Sampai tidak bisa diobatin lagi. Sampai tidak bisa diobatin lagi. Halo. Terima kasih ya. Ayo. Ayo. Beluan-beluan ya disana Ya terima kasih ya Beluan-beluan ya, ntar gue kesana Aldi mana sih? Kok belum muncul-muncul? Tamu-tamu udah berdatangan begini Gak tau deh Yaudah deh mak Teman-teman nanti kan udah dateng, nanti kesana ya Kau telah mencuri hatiku Hatiku Kau telah mencuri hatiku Ya ampun Aldi Aldi Kamu kok belum siap? Ayo dong Temuin tamu-tamu ya Aku males ma Jangan ngomong gitu dong Mama kan udah capek-capek nyiapin buat kamu Sekarang cepet ganti Temuin mereka ya Foto siapa itu? Siapa di? Fotonya Lilisma Yusuf ngasih foto ini ke aku Oh Itu foto cewek kampung yang bikin kamu jadi sakit begini Dia ini orangnya baik Seandainya mama tau gimana baiknya dia Aldi Kamu itu udah dewasa Kamu harusnya mikir dong Cewek itu baik-baik sama kamu Karena kamu produser rekaman Dia pasti kepengen diorbitin sama kamu Dia tuh gak seburuk yang mama bilang Aldi Kamu tau dari mana? Kamu kan baru kenal sama cewek itu Ya aku memang baru kenal sama dia Tapi aku bisa lihat kalau dia Udah-udah Mama gak mau denger lagi Sekarang kamu ganti pakaian Dan cepat temui tamu-tamu di luar Jangan kecewakan mama Karena mama membuat pesta ini khusus buat kamu Untuk merayakan kesembuhan kamu Aldi Enggak ma Aku gak mau kesana Pesta ini mama bikin kan bukan buat aku Tapi buat mama dan buat tamu-tamu mama Aku gak mau kesana Baik Terserah kamu Di Ada apa sih Di Kamu bertengkar ya sama mama kamu Jangan cemberut gitu dong Kamu kayak gak tau ibu-ibu aja Mereka semua kan sama Selalu memaksakan kehendak sama anaknya Iya kan? Kamu benerin Mereka gak pernah mau ngertiin kemauan anak-anaknya Kalau gitu Di Kamu tuh bernasib sama-sama aku Ibu aku juga sering kok kayak gitu sama aku Tapi Aku gak pernah mikirin Mendingan Sekarang kita nikmatin aja yuk Pestanya yuk Enggak Arin Aku males Di Kalau kamu emang gak mau ngelakuin ini buat mama kamu Tapi at least Kamu lakuin buat aku ya Mau ya Yuk Di kalau gak bandel Bukan cowok namanya ya Ssss Ss Ss Terima kasih. Terima kasih. Dia bisa membujuk Aldi untuk ikut pesta ini. Itu artinya dia pasti punya sesuatu yang lebih. Dia benar-benar perempuan yang luar biasa. Cantik. Dan dari keluarga baik-baik. Moga-moga dia bisa membuat Aldi lupa sama cewek kampung dan norak. Yang gak punya harga diri itu. Ini udah hari ketiga. Lilis tinggal di sini. Kapan mau memotong kakinya? Sabar dong. Dih. Eh, kamu udah bangun, Di Aku pikir kamu masih tidur Aku gak bisa tidur, tadi abis sholat subuh Kalau gitu kita sama dong Aku juga, walaupun aku suka tidur telat Tapi aku juga gak pernah ninggalin sholat, Di Karena gak enak aja Masuk Eh, lo Kok baru dateng? Aduh, maaf banget, Di Kebetulan gue ada keperluan di kampung Sekalian jemput si Ida Dia bilang pengen liat keadaan lo Gue baik-baik aja kok Sudah ada kabar dari Lilis Ah, Rin Kenalin ini Ida, istrinya Yusuf Halo Karina Ida Kayaknya aku mendingan pergi aja deh Supaya kamu bertiga ngomong lebih enak Oke Ayo Kok menangis? Nggak apa-apa kok Tante Karin Cuma ngerasa gak diperhatiin aja sama Aldi Si Aldi malah asik-asikan ngomongin Lilis sama Yusuf Apa? Aldi malah ngomongin soal Lilis Bener-bener dia keterlaluan Bener-bener dia keterlaluan Cewek itu Pakai bawa-bawa foto segala Mama ini ngomong apa sih, Ma? Diam kamu Mama lagi ngomong sama temen-temen kamu itu Eh, jangan mentang-mentang kamu temen anak saya Lalu kamu pikir kamu bisa jodohin Aldi sama temen kamu yang miskin itu Ma Mama gak berhak ngomong gitu sama mereka Mereka yang datang kemari untuk nyunggu aku, Ma Diam kamu Eh, Yusuf Lihat kamu Sejak berteman sama kamu Aldi sekarang sudah berani melawan mamanya sendiri Mendingan kalian berdua keluarnya rumah ini Suf, bentar Suf Lu disini dulu aja ya Gak usah, Di Meningan gue pulang aja Permisi, Tante Suf Suf Mama keterlaluan ya Sekarang Mama mendingan keluar dari sini Aku mau sendirian Aldi Ma, please Tolong tinggalin aku sendirian Dasar keras kita Pak Suharno Bagaimana? Udah ambil keputusan belum? Lilis harus secepatnya ditangani Kalau enggak Kondisinya semakin buruk Borok? Emang Lilis kenapa? Kakinya harus secepatnya dipotong Kalau enggak Lukanya Bisa menjalar Dan separuh tubuhnya bisa membusuk Apa? Mempertahankan kakinya Atau nyawanya Kakinya harus secepatnya dipotong Kalau enggak Lukanya Bisa menjalan Serang tuaja tampan Sangat mempersona Di balik pintu Tersimpan dustamu Kenapa semua ini terjadi sama aku? Hatiku Kini telah kecewa Kenapa aku tidak bisa ngeraih Bebekku sama ini Ya Allah Tak tahan Kau telah mencuri hatiku Kau telah mencuri hatiku Sudah zuhur nih Mendingan gue sholat dulu kali ya Daripada nanti di kantor ribet Bang Kenapa harus saya ngambil keputusan bang? Kan cuma elu yang deket sama si Lilis Gue gak mungkin minta pendapatnya Laila Dodo Apalagi Bono Mereka masih kecil Kamu harus ngambil keputusan Kita hanya punya waktu delapan jam Sebelum keadaan Lilis semakin memburu Kalau sudah lewat dari itu Mbah tidak bisa melakukan apa-apa lagi Enggak bang Saya gak mau ngambil keputusan bang Saya gak tahu harus membuat apa bang Ya Allah Berilah jalan kepada aku Ya Allah Ya Allah Ya Allah Kenapa harus saya ngambil keputusan ini Oh Ya Allah 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 Terima kasih. Kamu kenapa? Saya ini anak yatim. Dari kecil, saya nggak punya saudara. Nggak ada yang sayang sama saya. Sampai akhirnya, saya bertemu perempuan. Perempuan itu baik sekali. Sampai-sampai, saya menganggap dia sebagai saudara. Tapi, sekarang ini dia lagi sakit. Kakinya harus dipotong. Kata yang merawatnya, saya yang harus mengambil keputusan. Tapi, saya nggak bisa. Saya hanya dikesi waktu delapan jam. Saya nggak tahu harus berbuat apa, Kak. Ya sudah. Kamu jangan sedih ya. Mungkin kakinya saudara kamu itu masih bisa diobatin. Aku punya kenalan dokter yang biasa menangani masalah ini. Namanya dokter Hartono. Dan aku pikir, delapan jam itu lebih dari cukup untuk mengantarkan saudara kamu ke sana. Tapi sebelumnya, aku minta maaf. Aku nggak bisa mengantarkan kamu dan saudara kamu ke sana. Karena aku ada meeting di kantor. Ini untuk biaya pengobatan saudara kamu. Terima kasih, ya, Kak. Terima kasih. Permisi, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia bilang siang ini mau motong kakinya si Lilis. Gue sih cuma pengen mastiin aja. Setelah itu, gue bawa si Lilis pulang. Akhirnya tujuan kita bakal tercapai, Tak. Sebentar lagi kita bakal jadi orang kaya. Orang-orang bakal kasihan melihat si Lilis yang sudah cacat. Mereka bakal ngasih duit yang banyak setiap kali si Lilis ngamen. Kita kaya banget. Wow! Mbak, kau pakai kit segala sih, Mbak? Dasar cerewet kamu. Bisa diami nggak? Mbak mau nipu saya, ya? Lepasin, Pak! Lilis! 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 Muka, Lilis! Lilis! Muka, Lilis! Baru, kau! Wilis! Kurang-ahiyah! Lilis! 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 Aduh! Aduh! Aku udah ngaku! Aduh! Ayo, Liz! Habis kalian yang ini! Ayo! Ayo! Ayo, cepat! Ayo, 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 ayo! Eh, ngapain kalian kesini! Kak Joko mau bawa Kalilis kemana? Bukan sakit! Ayo, 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 cepetan, cepetan! Sebelum dirawat, tolong ngulasi dulu uang kamarnya ya. Dua juta? Suster, kita cuma punya uang. 500 ribu. Suster, tolong dikurangin dong. Udah nggak bisa, deh. Ini udah peraturan dari rumah sakit. Kalo adek nggak bisa bayarnya, mendingan adek ke rumah sakit lain aja, deh. Di mata kanan, dan di mata kiriku, terbayang wajahmu, terbayang wajahmu, terbayang wajahmu, terbayang wajahmu. Terbayang wajahmu di ufuk barat dan di ufuk timur. Terbayang wajahmu di ufuk barat dan di ufuk timur. Terbayang wajahmu di ufuk timur. Terima kasih. 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 Tidak tahu nih. Ya Allah. Bantu kami ya Allah. Terima kasih. 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 Aku selalu bernyanyi untuk menghibur semua Mengharap penas kasihan mencari sesuap nasi Lihatlah burung bernyanyi di atas awanan biru Semakin menghibur kita di dalam dunia ini Lihatlah burung bernyanyi di atas awanan biru Semakin menghibur kita di dalam dunia ini Ku ketuk pintu hati wahai para dermawan Ku mohon belas kasih bagi para hartawan Ha 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 Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Jokok! Eh, anak-anak sialan! Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Jok Jok Kamu dari mana aja sih? Kamu sembunyiin apa Jok? Nggak, nggak nyembunyiin apa-apa kok Lah, tolongin kakak ya Ambilin kayu itu tuh Oh ya Assalamualah Dono, Dodo Ya Bawain Apa yang kamu sembunyiin? Apa yang kamu sembunyiin? Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Bye Bye Terima kasih telah menonton